Ya, cubi didengarkan ya, Quran itu turun, itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu, untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu enggak bisa. Karena banyak orang kafir dulu, karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil arak, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan sahibu sokhay, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita, ada orang namanya Juber bin Mut'im, itu kafir. Seolah lagi ya, Juber bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Medinah untuk negosiasi Asro Bedrim, tawanan Perang Bedar. Delalah, pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, Si Juber ini mendengarkan, mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan, Am khuliku min huiri se'in. Kalau kalian merasa Tuhan, Mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan, Sebagai subyek, sebagai aktor sejarah, Kalian harus khuliku min huiri se'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau am humul kholikun, Atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, Pertanyaannya Allah, Am khulakus sama wadi wal arad, Apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus balayukinun, Pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah s.a.w. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu, Bisa difahami orang kafir, Dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan, Jika Quran itu dikaji orang non-muslim dengan niat belajar, Itu harus diberi hak. Jika ada orang kafir, Minta akad aman, Supaya dia bisa belajar Quran, Harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu, Sangking fasohahnya, Sangking jameknya, Sangking jelasnya, Bahkan, Aslama Umar mergok bistimaihi atau bisamaihi ayat al-Quran. Wakadhalika aslama Jubair bin Mut'im, Juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, Dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Amin.